Presiden Soemah Pancawati mengaku terkesima dengan rangkaian pernikahan Kaisang Pangarap dan Erina Sofia Gudono. Pasalnya, pernikahan Putra Bungsu Presiden RI Joko Widodo ini mengusung tradisi adat Jawa dengan berbagai prosesi di dalamnya. Hal tersebut diungkapkan Soemah sebelum menghadiri resepsi pernikahan Kaisang Erina di Pura Mangkunegaran pada Minggu 11 Desember malam kemarin. Menurutnya, prosesi pernikahan mempelai luar biasa karena mengusung adat Yogyakarta dan Solo. Soemah mengatakan, dengan melihat prosesi ini banyak hal yang bisa dipelajari bersama. Menurutnya, orang Jawa saja belum tentu tahu mengenai seluk-beluk prosesi adat semacam ini. Ia mengatakan bahwa mulai dari acara Midodareni, akad sampai ngunduh mantu mengandung makna yang dalam. Terlebih lagi, melibatkan berbagai lapisan masyarakat di beberapa prosesi adat membuatnya makin kagum. Soemah berpendapat, acara ini mencerminkan sikap seorang Presiden Jokowi yang adab asor. Tidak hanya dari Presiden Soemah, pujian pun juga sempat datang dari Rektor Universitas Gajah Mada, Prof. Ova Emilia. Ia secara khusus memuji prosesi acara akad nikah KS Sang Pangarep dan Eri Nagudono di Pendopo Agung Royal Ambarukmo pada Sabtu 11 Desember lalu. Menurut dia, hal tersebut bagian mengenalkan budaya kepada masyarakat luas. Prof. Ova juga menyampaikan keluarga besar UGM juga ikut berbahagia atas pernikahan tersebut. Dia mendoakan agar putra bungsu Presiden Jokowi itu selalu langgeng. Selesainya ijab kabul yang dilakukan KS Sang Pangarep dan Eri Nagudono, kini Jokowi Dodo mengaku sudah tidak ada lagi, tidak lagi menikahkan anaknya. Jokowi merasa lega karena sudah menikahkan ketiga anaknya. KS Sang Pangarep dan Eri Nagudono, KS Sang Pangarep dan Eri Nagudono, kini Jokowi Dodo mengaku sudah tidak ada. rakyat dan tetangga kanan kiri mungkin semua juga jadi kuliah ikut merasakan kebahagiaan keluarga di pernikahan masih kaya sang dan kaya melihat perjalanan cinta kaya sang mungkin kalau perjalanannya saya enggak tahu ya saya enggak tahu perjalanan cintanya melihat ada banyak-banyak tradisi mungkin lebih suka sering teringat yang mana apa jadi lebih tahu juga tradisi saya kan kalau tahu setara garis besar kalau detail-detailnya saya belum tahu yang semua karena sangat-sangat banyak detail-detail yang memang harus dipelajari jadi dengan adanya sehingga Mas Kaisang dan Mbak Erina ini kita bisa sambil belajar juga karena yang kita tidak tahu jadi tahu karena disitu kan ada penjelasan juga detail-detail ini artinya apa ini artinya apa itu kan walaupun kita orang Jawa tapi enggak semua tahu tentang detail-detail ini nah ini adat apa ini? apanya? ya adat Jawa lah adat Jawa iya udah ya mau antre dulu entar aku ingin mengucapkan selamat Pak ya selamat buat Mas Kaisang dan Mbak Erina semoga menjadi keluarga yang kesakitan semuanya Pak Rohmah dari Bingah ikut berbahagia lagi Mbak Saima apa doanya Pak? terima kasih sudah nonton jangan lupa like, subscribe, dan share ya ketika tempat ya ya Terima kasih.